Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Indika Kusuma melaporkan langsung dari Masjid Agung Al-Falah Jambi Dimana pada hari ini Jumat 23 Maret 2018 Diselenggarakannya Takblik Akbar dan Istiqazah Persembahan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Pada saat ini Kapolri, Kapolda kemudian Ustadz Arifin Ilham sudah memasuki Bismillahirrahmanirrahim Yang dimana pada malam hari ini Assalamu'alaikum Dari sore tadi Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Tausiah ini diberikan oleh Ustadz Arifin Ilham Pada pegelaran Alhamdulillah Yang sengaja diundang oleh Polda Jambi untuk datang ke sini Dan masyarakat Jambi yang hadir dari sore tadi Sudah di sini Kemudian untuk direview kembali dari statement yang dikeluarkan oleh Kapolda Jambi Di Brigjen Paul Mukles AS Dimana acara Takblik Akbar dan Istiqazah Yang diselenggarakan ini untuk menyambut Pesta Demokrasi Yakni Pilkada 2018 sampai dengan nanti Pemilihan Legislatif 2019 Agar berjalan dengan lancar dan baik Dan aman Itu harapan kita semua warga Jambi khususnya Yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bapak General Polisi Profesor Haji Muhammad Tito Karnapian PSD Beserta rombongan Yang kami hormati Pimpinan Majelis Az-Zikra Sentul Bogor Al-Mukarram wal-Munfaramun Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham Yang kami hormati Bapak Gubernur Jambi Bapak Haji Jumijola Zulkipli STPMA Yang kami hormati Bapak Kapolda Jambi Yang kami hormati Para unsur Porkopinda Provinsi Jambi Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi Yang kami hormati Para pejabat utama Di lingkungan Polda Jambi Ketua Pengurus Daerah Bayangkari Daerah Jambi Beserta staff Yang kami hormati Para perkopinda kota Dan kabupaten Di wilayah Provinsi Jambi Yang kami hormati Para KPU-KPUD Ketua Bawaslu dan Pawaslu Provinsi Kota dan Kabupaten Di wilayah Provinsi Jambi Yang kami hormati Para pimpinan Partai Politik Pasangan Calon Pilkada Dan tim sukses Dan tim sukses Paslon Dan tim sukses Paslon Wali Kota dan Bupati Di wilayah Provinsi Jambi Yang kami hormati Para tokoh agama Tokoh masyarakat Tokoh Ormas Islam Dan Ketemudaan Serta para tokoh adat Melayu Provinsi Kota Dan kabupaten Di wilayah Provinsi Jambi Yang kami hormati Para rektor Para pimpinan media masa elektronik Dan cetak di wilayah Provinsi Jambi Para pimpinan Pendok pesantren Panti Asuhan Serta anak-anak santri Dan anak-anak Panti Asuhan Di wilayah Provinsi Jambi Para nini mama Para kiai Para ustan Para hadaib Tuan guru Tua pengganai Besak tabuhim daugelar Kecita disebut nama Serta para hadirin Kau muslimin Dan muslimat Yang dirahmati Allah Puji dan rasa syukur Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Alhamdulillah Sampai dengan saat ini Kita masih diberikan Kesehatan Kekuatan Dan kesempatan Hadir berpatak Dalam rangka istiwasa Dan tablik akbar Di masjid Al-Falah Masjid Seribu Tiang Masjid kebanggaan Masyarakat Provinsi Jambi Salawat Beserta salam Sama-sama kita Sanjungkan kepada Junjunan alam Nabi Allah Akhirul jaman Habibana Wa nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Juga kepada keluarganya Para sahabat-sahabatnya Para tabi'in-tabi'in Dan mudah-mudahan Kita tergolong Umatnya yang taat Yang turut terhadap ajarannya Sehingga nanti di umil kiamat Kita mendapatkan safa'atnya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Ada pun Tema acara istiwasa Dan tablik akbar Pada kesempatan Malam hari ini Hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 Adalah bersama Kita menciptakan Keamanan Untuk mendukung Pembangunan Di Provinsi Jambi Demi keutuhan NKRI Kau muslimin Dan muslimat Yang dimuliakan Allah Akan kami bacakan Susunan acara Pada kesempatan Malam hari ini Yang pertama Pembukaan Yang saat ini Sedang berlangsung Kedua Pembacaan Umul Quran Yang ketiga Lantunan Ayat-ayat Syuci Al-Quran Dilanjutkan Dengan syari tilawah Yang keempat Sambutan Bapak Kapolda Jambi Yang kelima Sambutan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi Yang keenam Sambutan Bapak Kapolri Dilanjutkan Dengan Bantuan Kepada Perwakilan Anak yatim Piatu Dan bantuan Kepada Pondok pesantren Yang ada Di wilayah Provinsi Jambi Yang ketujuh Kausiah Mau'idatil Hasanah Dilanjutkan Dengan pembacaan Doa Dan diakhiri Dengan foto Bersama Bapak Kapolri Yang kami hormati Serta hadirin Sekalian Yang dimuliakan Allah Acara yang kedua Yaitu Pembacaan Umul Al-Quran Yang akan Dipimpin oleh Ketua PBNU Provinsi Jambi Dalam hal ini Diwakili Wakil Ketua PBNU Yang terhormat Dokter Haji Rahmat Nasition Disilahkan Alhamdulillah Al-Fatihah Al-Fatihah A'udhu Allah Minashaytan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'amud Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina An-Amta Alayhim War Ma'adhu Alayhim Walad Al-Dhalin Amin Kami ucapkan terima kasih Acara selanjutnya Lantunan Ayat-ayat suci Al-Quran Dilanjutkan dengan Syari Tilawah Membaca Ayat suci Al-Quran Yaitu Aibtu Syahrial Dan Syari Tilawah Bidda Pendrianza Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Ayat-Rajim Wala tamutunna illa wa antum Muslimul Wa'atacimu bihablillahi jami Wa'atacimu bihablillahi Wa'atacimu bihablillahi Wa'atacimu bihablillahi Wa'atacimu bihablillahi Madi Ikhwana Wa'atacimu bihablillahi Wa'atacimu minha Wa'atacimu bihablillahi 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 Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa Kepadanya Dan janganlah kamu mati Kecuali dalam keadaan Beragama Islam Dan berpegang teguhlah Kamu semuanya Pada tali agama Allah Dan janganlah kamu Bercerai berai Dan ingatlah nikmat Allah Kepadamu Ketika kamu dahulu Pada masa jahiliyah Bermusuhan Lalu Allah Mempersatukan hatimu Sehingga dengan karunianya Kamu menjadi bersaudara Sedangkan ketika itu Kamu berada di tepi jurang neraka Lalu Allah Menyelamatkan kamu Dari sana Demikianlah Allah menerangkan Ayat-ayatnya Kepadamu Agar kamu Mendapat Petunjuk Dan hendaklah Di antara kamu Ada segolongan orang Yang menyeru Kepada kebaikan Menyuruh Perbuat Yang ma'ruf Dan mencegah Dari yang mungkar Dan mereka itulah Orang-orang Yang beruntung Maha benar Allah Dengan segala Firmannya Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Dari Beri Jenpol Dokterandes Mukhlis ASMH Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kepala Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Profesor Haji Muhammad Tito Kanapian PSD Yang saya muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham Pimpinan Pondok Besantren Al-Zikro Yang saya hormati Orang tua saya Ustadz Kiai Haji Dokterandes Saihon Hadi Pimpinan Pondok Besantren Al-Zidiki Bapak Gubernur Jambi Bapak Wakil Gubernur Selaku Ketua Dewan Masjid Provinsi Jambi Ayah Anda Ketua Lembaga Adat Provinsi Jambi Bapak Asyip Kalimudin Sam Yang saya hormati Ijen Pol Dokterandes Gatot Edi Pramono MSI Berserta Pejabat Teras Karo Penmas Karo Propos Bapak Dan Rem Berserta Unsur Pekomenda lainnya Bapak Ketua Mui Ketua Pimpin Wilayah Nelatu Ulama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Ketua Ormas Berserta Anggotanya Para Pasangan Calon Wali Kota Bupati Merangin dan Bupati Kerinci Tiga Kabupaten Kota yang akan mewasanakan Pemilu Kada Yang pada malam hari ini hadir disini Bapak Gabori Para Santri Dari Pondok Besantren dan Anak-anak Yatin Piatu Para Jamaah hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Ibu-Ibu Yang Tua tidak disebut Gelar Yang Mudo tidak disebut Namo Puji dan Syukur Kita Panjatkan Kadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkat Limpah Rahmat dan Karunianya Pada malam yang berbahagia ini Kita masih diberikan kesempatan Untuk dapat hadir di Masjid Agung Al-Falah Bersama-sama bersatu dalam zikir dan doa Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga kita selalu diberikan petunjuk Keselamatan dan kelancaran dalam menjalankan amanah Pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara Bapak Kapolri yang saya hormati Yang semula acara ini akan kami adakan di depan Mapolda Jambi Tapi meskipun suhu panas di Jambi Tapi setiap hari ada hujan Sehingga kami khawatir nanti Pada saat kita mewasanakan tablir Datang hujan sehingga tidak ada Hikmat dalam perasaannya Dan kami berpikir Provinsi Jambi memiliki masjid yang begitu megah Kenapa kita tidak gunakan untuk kepentingan Kemasalahan umat di Provinsi Jambi Selamat dan salam Tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Usar Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari alam kegelapan Di alam yang terang-benerang pada saat ini Semoga kelak kita mendapat sepatnya di Ambil Masar Pada kesempatan ini Saya atas nama pribadi Dan selaku Kepala Kepolisian daerah Jambi Mengucapkan Terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Kapori Jenderal Polisi Prof. Haji Muhammad Tito Kanapian PhD Di bumi sepucuk Jambi, Sibilan Lurah Terima kasih juga Saya sampaikan kepada Al Mokarom Al Ustaz Ki Haji Muhammad Arifin Ilham Pimpinan Podok Pesatren Adzikro Yang telah berkenan hadir Di tengah-tengah kita Walaupun kami tahu Bapak Kapori juga tadi pagi Baru kembali di Jawa Tengah Kemudian Ustaz Arifin Ilham Juga besok pagi harus berangkat ke Kaltim Beliau di tengah kesibukannya Masih menyepatkan diri Untuk bertatap buka Bestilah terahim dengan kita masyarakat Jambi Kepada Bapak Ibu tamu undangan Sekalian saya mengucapkan Dibuang terima kasih dan Pahargaan yang tinggi Semoga kehadiran kita semua Sentiasa mendapat ridul Dan lipan berkah daripada Allah Dalam kesempatan ini Dapat kami laporkan kepada Bapak Kapori Bahwa kegiatan Tabli Akbar dan Istri Kosa malam ini Mengambil tema Kepadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan maksud Memohon doa kepada Allah S.W.T. Agar situasi Kaptimas Di Provinsi Jambi tetap kondusif Khususnya dalam menghadapi Pesta Demokrasi Pilkada Serentak Di Provinsi Jambi Yaitu akan dilaksanakan di Kota Jambi Kabupaten Merangin Dan Kabupaten Terinci Diharapkan bisa berjalan aman Lancar, tertib, dan bermertabat Selain dari itu Kami laporkan kepada Bapak Kapori Acara ini juga diikuti oleh Santriawan dan Seriwati Dari Pondok Pesantren Nurul Iman Saadatudarren Mahat Al Mubarak Da'aratul Amin Jauharul Falah Perhantiasuhan Ainul Yakin Dan Patiasuhan Muhammadiyah Beserta seluruh anggota TNI Polri Yang sama-sama ikut hadir pada malam hari ini Kemudian juga diikuti oleh Jajaran pemerintah daerah Para tokoh, para ulama Segenap elemen masyarakat Kami berharap dengan kebersamaan dan sinegritas Yang sudah terjalin selama ini Dalam mewujudkan Jambi yang bermertabat Kiranya dapat dipertahankan Dan kita tingkatkan guna menjaga persatuan Dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia Yang berlandaskan Pancasila dan Undang Dasar 1945 Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya juga tak lupa memohon maaf yang sebesar-besarnya Jika dalam perasaan seluruh rangkaian kunjungan Dan acara tablid dan itogosah ini Terdapat kekurangan atau hal-hal yang tidak berkenan Sudilah kiranya kami dimaafkan Sebelum kami menutup Sambutan ini Ijinkan kami membacakan pantun Yang pertama Bunga matahari di atas taman Bunga kamboja di depan halaman Selamat datang kami ucapkan Bapak Kapolri beserta rombongan Kalau provinsi Jambi sekarang aman Pastilah kena sinergitas TNI dan Polri Kalau sudah dua ada tiga Bapak Kapolri Yang ketiganya Merah menyala lubuk larangan Sungguh cantik buah ebi Terima kasih Bapak Kapolri dan rombongan Karena berkenan datang ke provinsi Jambi Demikilah sambutan kami pada kesempatan malam hari ini Semoga Allah s.w.t. sangsirah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua Terima kasih Wabilai topik wajayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang dimuliakan Allah Untuk acara selanjutnya Barilah kita sama-sama mendengarkan Sambutan Ketua Majapin Sijambi Indonesia Kepada yang terhormat Doktor Haji Hadri Hasan M.A. Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahi haqqa hamdih Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin Nabiyihi wa Habibih Wa ala alihi wa ashabih Yang kita muliakan bersama Bapak Kepala Kepulisan Republik Indonesia Bapak Jenderal Polisi Prof. Dr. Randus Haji Muhammad sekali Itu karena Pian MAPSD Kita ucapkan Selamat datang pada Beliau Dan kita berterima kasih Beliau sudah berkenan hadir Di Negeri Sepucuk Jandi Sembilan Lora Yang terhormat Gubernur Provinsi Jandi Bapak Haji Zumi Zola STP-MTP Yang terhormat Bapak Kepala Ketua DPR Provinsi Jambi Bapak Haji Insinyur Kornelis Yang terhormat Yang kita banggakan Bapak Kepala Kepulisan Daerah Jambi Bapak Bregjen Makhlis NH Al-Mukarram Al-Muhtalam Samahatul Syekh Karamatul Ustaz Ustaz Qayhaji Arifin Ilham Nasyukurukum syukuran jazilah Yang terhormat Dan para unsur penghukum pindah Al-Muqarramin, para masya'ih, para ustaz, para muallimin, para kiai pengasuh pondok pesantren yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala 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 Semoga senantiasa tercipta kedamaian keamanan di Provinsi Jambi Semoga pembangunan dapat dijalankan Semua program-program lainnya dapat dijalankan Para ulama Kami berterima kasih dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Bapak Kapolda Jajarannya Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Selalu mendapat inayah, hidayah Dan rida dari Allah subhanahu wa ta'ala Selalu diberi kekuatan kesehatan Sehingga dapat menjalankan tugas Sebagai pengaman Pengawal Kepada Bapak Kepada Kepulisan Republik Indonesia Bapak-Bapak Profesor Dr. Randus Haji Muhammad Tito Karnabian MA PhD Kami juga berdoa Semoga Bapak selalu diberi Bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan inayah Diberikan naungan dan rida Semoga bangsa Indonesia Yang merupakan bangsa kelihatan besar di dunia Yang tidak ada saingannya kecuali lima negara Dimana di Asia adalah Cina dan India Amir Adalah bangsa yang besar Yang dari jumlahnya Bahasanya Kepulauannya Adat-istiadatnya Boleh dikatakan Tidak ada yang dapat menyaingi Bangsa kita dalam perspektif ini Maka oleh karena itu doa kita bersama Untuk pihak Kepulisan Yang memang tegak dalam mengamankan Negara yang tercinta ini Maka merupakan keharusan kita bersama Kita doakan Supaya Kepulisan Republik Indonesia Merupakan Kepulisan yang bermatabat Kepulisan yang kuat Kepulisan yang diberi Hidayah inayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga semua cita-cita pembangunan Baik para ulama Para kiai Para masyair Para pimpinan pesantren Semuanya akan bisa terwujud Apabila keamanan Di negeri ini Dapat tercipta dengan baik Saya kira Ini saja Atas nama Ketua MUI Provinsi Jambi Kami bangga Bapak Kepulisan Baik dari Prop Kapolri Maupun Kapolda Semoga Semoga mereka berdua Sudah dapat menggabungkan Antara kekuatan rasional Dan spiritual Dimana beliau Sengaja pada malam hari ini Mengundang Salah seorang pengasuh pesantren Yaitu Ustaz Kiai Haji Arifin Ilham Pengasuh Pesapondok pesantren Adikro Mudah-mudahan pertemuan ini Benar-benar Menjadi pertemuan Yang menyejukkan hati kita Menyejukkan masyarakat Jambi Karena Kepolisian Sudah berhasil Menggabungkan Dua kekuatan Kekuatan spiritual Dan kekuatan rasional Semoga-moga Kedua kekuatan ini Berpadu menjadi satu Dan cita-cita Bangsa Indonesia Dan masyarakat Jambi Untuk melihat negeri ini Menjadi negeri Baldatun Tayyibatun Warabun Ghafur Saya kira ini yang saya Dapat sampaikan Dalam kesempatan ini Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meridai kita semua Hadamallahu Iyakum Wajma'in Wallahu Wafiq Ila Akwami Tariqi Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ketua Katolosia Katolosian Republik Indonesia Ketua yang terhormat Jenderal Tolisu Protesor Haji Muhammad Tito Karnatian PhD Disulakan Yang saya hormati Dan kita cintai bersama Sahabat Sahabat saya Pimpinan Majelis Talim Azikro Kih Haji Arifin Ilham Yang sekaligus juga Nanti akan memberikan Tauziah Dan memimpin Istiqozah ini Dan yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi Dr. Haji Arif Hasan MA Dan tentunya Yang saya muliakan Forkompina Plus Provinsi Jambi Bapak Gubernur Bapak Haji Juni Jolah Bapak Kapoda Dan sekenap Cacaran Juga ada Pak Dangren Yang baru disini Kolonel Infantri Dhani Budianto Mohon berdiri Pak Dangren Ini Pak Dangren Baru Ini akan mendapat Barokah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Silahkan Pak Dangren Yang saya hormati Pak Ketua DPRD Kepala Kejasan Tinggi Kepala Pengelantin Kabinda Kepala BNNP Ketua Ombudsman Dan para pejabat lain Yang saya tidak bisa sebutkan Satu persatu Juga Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Yaitu Bapak Wagub Jambi Bapak Faroz Yomar Para Wali Kota Dan Bupati Provinsi Jambi Rekan-rekan Jajaran Jajaran Pori TNI Para Tokoh Ulama Pimpinan Pondok Pesantren Pimpinan Ormas Para Rektor Seprovinsi Jambi Juga teman-teman Yang menjadi pasangan calon Dalam kontestasi Pilkada Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Sekalian Yang saya tidak bisa sebutkan Satu persatu Sungguh Ini adalah suatu kebahagiaan Bagi saya Untuk hadir Di tempat ini Dan sekaligus juga Bisa bersilaturami Dengan Segenap Masyarakat Baik Para Umaroh Maupun Masyarakat Jambi Beberapa waktu Lalu Saya Menyampaikan Kepada Pak Takwoda Lalu Please Dulu Dulu Waktu tarunanya Kebetulan Satu angkatan Yang saya Lalu Tuju Dulu dalam pengkutbah Pada waktu kita tarunan dulu Sholat Jumat Sholat Tarawih Yang sering menjadi imam Dan sekaligus pengkutbah Adalah beliau Pak Muklis Sehingga Satu hari Saya sampaikan Pak Muklis Mau pulang kampung gak? Ya Karena beliau ini Lu Iruasda Buah Kapolda Setelah itu Pindah ke Jakarta Mau pulang kampung gak? Pulang kampung Dalam rangka apa? Ya jadi Kapolda Saya sampaikan Agar menjadi kebanggaan Bagi masyarakat Jambi Pak Muklis Saya jawab Siap Oke Tapi saya minta Saya bilang itu Dua Tugas utamanya Yang pertama Tolong Bina anggota-anggota Kepolisian Yang ada disitu Supaya mental Dan moralnya Baik Karena Dulunya Pak Muklis Anda adalah Taruna bagian agama Pada waktu Di Akabri Gitu kan Nah yang kedua Saya minta tolong Dekatkan hubungan Antara Ori Dengan ulama Dan umat islam Tanpa menafikan yang lain Tentunya Karena di Jambi Masyarakat Masyarakatnya Mayoritas beragama islam Umat islam Dua perintah ini apakah bisa Laksanakan Saya akan laksanakan Ya tunjukkan lah Sebagai pengkotbah Sudah gitu kan Nah kemudian Beberapa waktu yang lalu Dia menyampaikan lagi Pak Kapuri Mohon izin Saya sudah keliling semua Ke masjid-masjid Bagus Saya sudah banyak Beberapa kali Kotbah Jumat Bagus Karena langkah Kapur Sudah bisa Mengkotbahkan Kemudian Pak Kapuri Saya akan mengadakan Istiqozah Tablik Akbar Yang akan rame Dikuti oleh Para Pimpinan Pemerintahan Ori TNI Dan masyarakat Mohon Pak Kapuri Hadir Saya sampaikan Saya akan Insya Allah Hadir Yang pertama Saya minta Dibuat acaranya Semua pihak Bisa kumpul Sekaligus Bayi silaturami kita Yang kedua Ini agak Agak pribadi Apa Saya kan orang Kelembang nih Saya bilang Tolong siapkan juga Pindang baung Alhamdulillah Tadi pindang baung Sudah saya makan Tapi tujuan saya Kesini Bukan pindang baungnya Tujuan saya Kumpul Membangun Membangun Dan memperkuat Tali silaturami Di antara kita Karena saya sangat yakin Dengan tema yang diusung ini Bersama menciptakan keamanan Untuk mendukung pembangunan Provinsi Jambi Dan keutuhan NKRI NKRI akan tetap utuh Insya Allah Kalau semua kita Bergandengan tangan Sebagai bangsa Baik para ulama Umaro Masyarakat Negara yang beragam Suku bangsa Dan agama Yang unik Belum tentu ditemukan Banyak di negara lain Kita melihat bagaimana Peristiwa di Yaman Di Iraq Di Syria Afganistan Konflik terus terjadi Yang kita sedih Sebagai umat muslim Konflik itu terjadi Antara muslim Dengan muslim yang lainnya Bagaimana dengan negara kita Yang sedemikian Divers Sangat beragam Bayangkan negara Dengan penduduk Nomor empat Terbesar di dunia Luas wilayah Tiga time zone Dari Sabang Sampai Merauke Ratusan suku Ratusan keturunan Bahasa berbeda-beda Dengan adat Isyarat masing-masing Dan beragam Keagamaan juga Memang perbedaan Adalah kekayaan Di satu sisi Tadi Pindang Baung Bukan hanya untuk Konsumsi masyarakat Jambi saja Tapi juga Diklaim oleh Masyarakat Indonesia yang lain Sebagai bahkan Makanan orang Indonesia Juga tempoyak mungkin Tempoyak itu juga Bukan lagi Diklaim sebagai Makanan orang Sumatera Tapi orang Jawa juga Sudah suka tempoyak Saya di Papua dulu Juga teman-teman saya Saya hidangkan tempoyak Suka juga mereka Ya Itulah kekayaan Tapi di sisi lain Setiap perbedaan Itu mengandung potensi Perbedaan kepentingan Itu mengandung potensi Perbedaan juga Keinginan masing-masing Yang itu berpotensi konflik Oleh karena itu Kita harus bisa Mengelola potensi Konflik ini Dengan mengedepankan Kebersamaan Kebersamaan Di antara kita Oleh karena itu Membangun komunikasi Bersilaturahmi Adalah Salah satu cara Yang cukup efektif Dalam rangka Untuk menjaga Setiap komunitas Entah komunitas Dalam keluarga Komunitas di sekolah Komunitas di RT RW Camatan Kabupaten Provinsi Sampai satu bangsa Itu hanya Bisa dibangun soliditasnya Dengan komunikasi Dan silaturahmi Karena silaturahmi Dan komunikasi Personal Itu bisa menembus Semua perbedaan Beda suku Kalau ngobrol-ngobrolnya Baik Tetangganya baik Sama-sama Hubungannya baik Gak akan masalah Latar belakang Berbeda agama Juga bisa menembus itu Menembus semua perbedaan Oleh karena itulah Kita berkumpul bersama Malam ini Pak Muklis Menyampaikan ide ini Untuk melaksanakan Istiqozah Dan tablik akbar Inilah salah satu cara Khususnya Untuk umat Islam Dalam rangka Memperkuat Tali silaturahmi Dan sini hadir Saya kira Dari para Umaroh Ada Jajaran Polda Ada jajaran Korem Kemudian juga Jajaran Pemerintahan Dari Provinsi Pak Gubernur Dan para Bupati Dan segenap Kepala Dinasnya Mungkin Hadir juga disini Para tokoh-tokoh Agama Tokoh Cendikiawan Semua berkumpul Di ruangan ini Di gedung ini Di masjid yang besar ini Sehingga saya sangat berkeyakinan Insya Allah Insya Allah dengan kebersamaan seperti ini Maka Provinsi Jambi yang sudah aman Ini akan menjadi tetap aman Sampai ke depan Amin Provinsi Jambi Dalam peta Indonesia Dari sudut pandang Keamanan Merupakan salah satu Provinsi yang paling aman Di Indonesia Tidak ada konflik Bersenjata misalnya Tidak ada kelompok-kelompok Bersenjata Kejahatan-kejahatan Yang sangat luar biasa Kita lihat tidak ada Ada kejahatan-kejahatan Konvensional Pelanggaran-pelanggaran hukum Konvensional Ya Itu bagian dari dinamika Tapi Alhamdulillah Saya kira selama hampir saya Dua tahun Sebagai Kapolri Tidak banyak Peristiwa-peristiwa Konflik antar masyarakat Yang mengganggu Stabilitas Jalannya pemerintahan Maupun aktivitas masyarakat Ada beberapa Saya paham Waktu yang lalu Di Polsek Ada kemudian Di beberapa daerah lain Ada memang Sedikit gesekan Tapi cepat bisa selesaikan Saya berpendapat Jambi adalah tempat yang kaya Kaya sumber daya alamnya Ada batu bara Ada sawit Macam-macam Tapi sumber daya yang Modal terpenting Bagi Jambi untuk membangun Itu adalah keamanan Tempat yang hebat Kaya seperti apapun Kalau tidak aman Ya pembangunan Tidak jalan Masyarakat takut Untuk beraktivitas Investor Tidak bisa datang Nah kadang-kadang Kita menganggap Remeh Masalah Stabilitas keamanan ini Sehingga menurut saya Bahwa nikmat Allah yang paling besar Kepada masyarakat Jambi Adalah Tidak adanya Peristiwa Konflik besar Yang mengganggu Stabilitas Dan kehidupan Pemerintah Maupun masyarakat Ini harus disyukuri Oleh kita semua Dan Allah subhanahu wa ta'ala Selalu Menyampaikan Berkali-kali Dalam surat Ar-Rahman Fabi'ai'i'ala'i'robbikumatukaziban Maka nikmat Allah yang mana Yang kamu dustahkan Dan nikmat Yang terbesar Bagi masyarakat Jambi Alah Keamanan Itu nomor satu Baru kemudian Kita bicara Pembangunan Bicara tentang Leadership Bicara tentang Bagaimana Mengelola sumber daya alam Bagaimana Meningkatkan SDM Itu berikutnya Tapi yang paling penting Adalah itu Keamanan Bukan segala Galanya Tapi segala Galanya Gak ada artinya Kalau terjadi Konflik Keributan-keributan Sama dengan Kesehatan Kesehatan Bukan segala Galanya Tapi segala Galanya Gak ada artinya Kalau kita gak sehat Uang keluar Kalau sudah Mohon maaf Kita sakit Ginjal Cuci Cuci darah Itu Uang mengalir Seperti air Begitu aja Oleh karena itulah Saya datang ke sini Sekali lagi Bersilaturami Sekaligus kita Berdoa bersama Bersikir bersama Nanti di bawah Pimpinan Dari Al-Mukronah Pak Kiai Haji Arifin Ilham Kita husuk Berdoa Agar Apapun yang terjadi Agenda-agenda yang terjadi Di Jambi Semua bisa kita lalui Dengan aman Dan lancar Dan pembangunan Di Provinsi Jambi juga Dapat berjalanan baik Sehingga masyarakat Jambi Menjadi lebih sejahtera Dari sebelumnya Dan kita harapkan Doa kita ini juga Bisa terpancar Untuk kutuhan Bangsa Indonesia Bangsa yang besar ini Mohon juga Nanti kita berdoa Agar negara ini Tetap utuh Dan tetap Membangun Dengan pertumbuhan Ekonomi yang baik Membuat Bangsa kita Menjadi bangsa Yang betul-betul Bangsa yang besar Diperhitungkan oleh dunia Saya kira itu Bapak-bapak Ibu sekalian Yang ingin saya Sampaikan Sekali lagi Saya Sampaikan Rasa terima kasih Dan penghargaan yang tinggi Kepada Pak Kapolda Dan semua pihak Yang telah mendukung Terselenggaranya Kegiatan ini Dan juga pada semua Majlis Jamaah Yang telah berkenan hadir Di tempat ini Untuk kita Bersama-sama Melaksanakan Kewajiban kita Hablu minallah Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berdoa Dengan dalam Hati yang paling dalam Dan tulus Demi bangsa ini Demi masyarakat Jambi Kaufiq walidayah Mohon maaf Kalau ada hal yang terkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih Kepada Bapak Kepolisian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang telah memberikan Sambutan kepada kita semuanya Sekali lagi mudah-mudahan Wilayah Provinsi Jambi Khususnya Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dijadikan Bapak Ibu Hadirin Yang dimediakan Allah Acara selanjutnya Dilanjutkan dengan Penyerahan Santunan Kepada Perwakilan Pondok Pesantren Dan Anak-anak Panti Asuhan Kepada Perwakilan Agar Mengambil tempat Untuk Pondok Pesantren Yang pertama Yang pertama Pondok Pesantren Nurul Iman Kemudian yang kedua Pondok Pesantren Saadatudzaren Kemudian yang ketiga Pondok Pesantren Mahat Al-Mubarak Mahat Al-Mubarak Kemudian yang keempat Pondok Pesantren Riyatul Amin Kemudian yang kelima Pondok Pesantren Zauharul Falah Dan Anak-anak Panti Asuhan Panti Asuhan yang pertama Panti Asuhan Muhammadiyah Dan yang kedua Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Aindul Yakin Kami Mengundang Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang terhormat Jenderal Polisi Profesor Haji Muhammad Tito Karnapian VSD Untuk memberikan Pingkisan Dan Santunan Bapak Kepala 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kaya Haji Muhammad Arifin Ilham, pimpinan Majlis Zikir Al-Zikra Sentul Bogor. Kepada yang terhormat, Al-Mukarram disilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala alihi, wa'ala alihi, wa'ashabihi, wa'man tabiakuhu, ay tabiakum bi'isani ila yawmiddin. Rabbi, a'udhu bika min khamazati shayatin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya tercinta Kerana Allah Kiai Haji Profesor Dr. Adri Hasan Dan seluruh Alim ulama Yang insya Allah Selalu dalam berkah Allah Jala-jala alam Kanda Tercinta karena Allah General Polisi Profesor Muhammad Teto Karnavian Semoga diberi kekuatan amanah Alhamdulillah Kanda Jumni Jala Kanda General Polisi Moklis Kanda Kalonel Dhani Budianto Warga Besar Tekni Pori Semua Ikhwatal Iman Ayah dan Bunda Yang semuanya Insya Allah Diberkahi Lai Allah Jala-jala alam Hidup kita Tidak lama Di dunia ini Dan dunia ini Bukan tempat kita Inilah yang memposisikan diri kita Selalu bermujahadah Dalam ibadah Dan menebarkan kebaikan kepada makhluknya Karena memang tugas hidup kita Hanya dua Sebenarnya Surah Al-Hajj Ayat 77 Ya ayuhal ladhina amanur ka'u Wasjudu Wa'budu rabbakum Wa'alul khaira La'alakum tuplihun Hai hamba-hamba Allah yang beriman Rukuklah kalian Sujudlah kalian Beribadahlah kalian Kepada Allah Dan Banyak Banyak Banyaklah Berbuat baik Kepada makhluk Allah Niscaya kalian Akan bahagia Sukses dunia akhirat Karena ibadah Dan kebaikan kita Kepada makhluknya Hanya inilah Yang kita bawa Menghadap Allah Jala-jala Hanya inilah Yang kita Itulah yang Berikan semangat Kita terus bermujahadah Setiap 34 Wujud sehari Minimal Yang mbak dia 27 kali Itu minimal Kalau memang Allah Allah punya sifat Dominan Rahman Rahim Maka Seorang hamba Yang dekat dengan Allah Allah Percikan sifat Rahmat Pada dirinya Seorang hamba Seorang hamba yang kuat Sujudnya di tengah Malam Sangat mulia Akhlaknya Yang mudah Menangis Karena Allah Hatinya lembut Maka sikap Tutur katanya pun Halus dan lembut Pengasih Penyayang Tidak tegaan Pemaaf Dermawan Inilah yang menjadi sumber Kebahagiaan Ketenangan Kedamaian Diri Keluarga Lingkungan Kampung Daerah Negeri kita Indonesia ini Inilah cita-cita Ayah Nggak Lihasan Kanda tercinta Tito Karena Pian Kenapa Arifin Mengosong Indonesia Berzikir Alhamdulillah Sudah 514 Kabupaten Kota Papua Nabere Pakpak Kaimana Sorong Monokwari Jayapura Biak Keliling Sampai Pedalaman Kalimantan Mengajak Semuanya Ingat Hidup Sebentar Ingat Kematian Semakin Dekat Ingat Alam Kubur Tidak Ada Yang Menemani Kita Keluarga Yang Kita Cintai Mereka Yang Mencintai Kita Tinggalkan Dan Mereka Meninggalkan Kita Ingat Semua Kita Akan Bertanggung Jawab Atas Apa Yang Kita Perbuat Sebentar Dunia Ini Ingatan Itulah Zikir Dari Kesadaran Zikir Inilah Melahirkan Kemuliaan Akhlak Sehingga Dia menghormati Menyayangi Siapapun Bahkan Semua Makhluk Allah Tidak Hanya Manusia Semut Anjing Sekalipun Haram Disentuh Tapi Haram Disakiti Hidup Semangat Kebinikaan Pada Dirinya Yang Bukan Muslim Dia Hormati Dan Dia Doakan Di Hatinya Agar Meraih Hidayah Tanpa Merasa Dirinya Paling Suci Tidak Akan Keluar Cacimaki Dari Lisan Seorang Hamba Yang Selalu Ingat Allah Yang Ingat Akhirat Karena Yang Dia Lihat Semua Adalah Makhluk Allah Yang Dia Lihat Semua Adalah Hamba Hamba Allah Lihat Malam Ini Allah Mengumpulkan Hamba Hambanya Kisahnya Kita Punya Kapolda Yang Saleh Mengundang Kita Kapolda Yang Mengumpulkan Kita Bersama Kisahnya Saja Ari Pinin Siapa Yang Mengilhamkan Itu Allah Siapa Yang Mengumpulkan Kita Malam Ini Allah Karena Allah Ingin Mengijabah Doa Doa Kita Karena Allah Ingin Memperbaiki Keadaan Kita Negeri Kita Polisi Kita Tentara Kita Para Pemimpin Kita Rakyat Kita Boleh Jadi Ini Kena Rintihan Rintihan Doa Doa Yang Mungkin Kita Tidak Kenal Yang Cinta Negeri Ini Dan Orang Yang Beriman Itu Tukang Doa Arifin Ulang Orang Beriman Itu Tukang Doa Lingkasan Hati Pikirannya Apa Yang Dia Lihat Apa Yang Dia Dengar Dia Doakan Tanpa Merasa Dirinya Paling Suci Karena Kita Tidak Tahu Kemudian Boleh Jadi Yang Dicacimaki Yang Kita Pandang Hina Karena Maksiatnya Lalu Dia Diberi Hidayah Dia Bertobat Sementara Kita Bisa Dicabut Hidayah Aliyah Begitu Buda Di Saat Otoritas Intelektual Sudah Tumpul Kemampuan Manusia Sudah Maksimal Saat Itulah Doa Menghadirkan Takdir Yang Luar Biasa Saking Hormatnya Allah Kepada Hamba Yang Berdoa La Yardul Qada Ilah Tidak Ada Yang Bisa Merubah Takdir Allah Kecuali Doa Hambanya Dan Itu Juga Kodratnya Allah Kita Ini Kan Sebenarnya Hidup Dari Takdir Ketakdir Arifin Ulang Kita Ini Hidup Dari Takdir Takdir Kita Enggak Berkuasa Atas Diri Kita Sekalipun Ruh Bukan Milik Kita When Where How Kapanpun Allah Bisa Cabut Allahuakbar Walillah Ilah Langit Bumi Milik Allah Hujan Turun Tidak Hidup Mati Kita Di Tangannya Inilah Yang Buat Kita Terus Mengemis Dalam Doa Maka Malam Ini Sangat Dahsyat Sangat Istimewa Satu Doa Di Ijabah Semua Doa Di Ijabah Alih Allah Jalajal Aluh Apalagi Santri Kita Anak-anak Yatin Kita Ulama Ulama Yang Hadir Terbesit Di Hati Arifin Yang Lebih Mulia Boleh Jadi Yang Di Bawah Panggung Ini Yang Tulus Mengajar Santri Santri Menghafal Al-Quran Dan Setiap Hafalan Mereka Adalah Tanaman Indah Di Surga Allahuakbar Lillahi Alham Tidak Ada Lagi Yang Lebih Penting Saat Ini Kecuali Kita Diberi Kesempatan Oleh Allah Untuk Berdoa Dan Doa Yang Paling Utama Saat Ini Adalah Kita Banyak Istighfar Minta Ampun Kepada Allah Karena Karena Dosa 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 Yang Kita Perbuat Akan Mengundang Bala Bencana Dengan Kita Minta Ampun Kepada Allah Allah Angkat Dosa Setiap Kita Maka Allah Angkat Masalah Masalah Kita Allahuakbar Mari Kita Berdoa Diiringi Dengan Zikir Berita Gembira Allah Berfirman Dalam Hadis Kudsi Aku Kabulkan Hambaku Yang Berdoa Dalam Zikir Lebih Cepat Lebih Keutamakan Daripada Mereka Yang Berdoa Tanpa Berzikir Zikir Membuat Doa Kita Berdoa Mari Ayah Bunda Ikhwat Al-Qibla Arifin Bersama Ayanda Ardi Hassan Bersama Kanda Tercinta Tito Dan Semua Ikhwafil Semua Kita Menghadap Qiblat Semua Kita Takarub Kepada Allah Mari Kita Berzikir Berdoa Tidak Lama Tidak Lebih Dari 20 Menit Hakul Yakin Doa Doa Kita Akan Diijabah Oleh Allah Jala Jala Inilah Suasana Yang Paling Dirindukan Oleh Hamba Hamba Yang Mencintai Allah Jala Jalalu Ingat Yang Kita Sebut Bukan Sembarang Nama Tapi Nama Yang Menciptakan Langit Bumi Nama Yang Menghidupkan Kita Nama Yang Sebentar Lagi Mewafatkan Kita Dengarkan Berita Gembira Surah Al-Baqarah Ayat 152 Falkuruni Azkurukum Waskuruli Walatak Purun Dengarkan Dengan Iman Berzikirlah Kalian Kepadaku Aku Pun Berzikir Pada Kalian Kalian Sebut Sebut Namaku Aku Sebut Nama Nama Kalian Kalian Bangga Banggakan Namaku Aku Bangga Banggakan Kalian Dalam Hadis Kutsi Allah Berfirman Hadis Sahih Buhari Muslim Aku Bersama Hambaku Yang Hatinya Ingat Aku Dan Lisannya Menyebut Namaku Arifin Ulang Aku Bersama Hambaku Yang Hatinya Ingat Aku Dan Lisannya Menyebut Namaku Padukan Antara Hati Dan Lisan Fokus Sungguh Sungguh Tidak Sekedar Sekedar Allah Tahu Jinan Isi Hati Kita Yang Paling Dalam Dan Allah Sangat Menyukai Jatuh Cinta Pada Hamba Yang Sungguh Sungguh Dalam Berdoa Innallaha Yuhib Dua Al Mula Tundukan Kepala Kalau Perut Tutup Kedua Mata Kita Belajar Berhalwat Di Tengah Keramaian Hiruk Pikuk Dunia Ini Akan Kita Tinggalkan Jadwal Kematian Semakin Dekat Bayangkan Diri Kita Terbujur Kaku Di Ruang Tengah Dan Itu Akan Kita Alami Hanya Soal Waktu Rasul Menghabarkan Mayit Itu Tahu Siapa Yang Menangis Di Hadapannya Siapa Yang Memandikannya Siapa Yang Menyolatinya Siapa Yang Menggotongnya Kalau Mayit Itu Soleh Tak Kala Digotong Mayit Itu Berkata Asri Ani Ilah Jannati Segerakan Aku Kesurgaku Subhanallah Ia Diperlihatkan Surga Oleh Allah Karena Itu Dia Minta Dipercepat Untuk Segera Dikubur Buah Dari Amal Ibadah Semasa Ia Hidup Sebaliknya Kalau Yang Banyak Melakukan Maksiat Dan Tidak Bertobat Sampai Dia Wafat Dia Berteriak Ya Starih Histeris Tidak Ada Yang Mendengar Kecualinya Hewan Dan Malaikat Teriakannya Aina Tadhabun Kifu Dibawa Kemana Aku Berhenti Karena Ia Melihat Panasnya Api Neraka Dan Itu Buah Akibat Kemaksiatan Kezaliman Yang Ia Lakukan Selama Hidup Sebentar Di Dunia Keluarganya Terus Membawanya Kekuburan Padahal Itu Tempat Yang Sangat Menyakitkan Baginya Karena Itu Rasul S.A. Bersabda Kuburan Bisa Menjadi Taman Di Antara Taman Taman Surga Tapi Bisa Menjadi Lubang Di Antara Lubang Neraka Jahan 6 Kemudian Mayit Itu Digotong Dibawa Dimasukkan Kedalam Kuburan Kepala Utara Kaki Selatan Miring Kekiblet Diuruk Tanah Benar-benar Tanah Menutup Wajah Kita Tubuh Kita Itulah Akhir Semua Kisah Kita Selama Di Dunia Dan Rasul Menghabarkan Mayit Pun Masih Tahu Langkah Terakhir Keluarga Meninggalkannya Allahu Akbar Bersyukur Pada Allah Ayah Bunda Semua Keluarga Yang Arifin Cintai Karena Allah Allah Masih Ijinkan Kita Bernapas Allah Dudukkan Kita Di Rumah Allah Dan Inilah Waktu Waktu Perjalanan Terbaik Dalam Hidup Kita Doa Zikir Yang Mengundang Rahmat Maghfirah Ampunan Allah Ya Allah Bukalah Setiap Hati Kami Merasakan Nikmatnya Berzikir Padamu Al-Fatiha Auz Billah Alhamdulillah Rahmat Malik Al-Din Iyakana Abdu Iyakana Astag Ihnina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Lajina An Amd Alaykum Ayat Ayat Kursi Al-Fatiha 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 Beratnya kami menghadapi godaan dunia Godaan hawa napsu Godaan syaitan Kecuali engkau yang menolong kami Kecuali engkau yang menyelamatkan kami Cabutlah pada diri kami sifat dengki Dan selamatkan kami dari para pendengki Cabutlah pada diri kami keinginan berbuat maksiat Apalagi sampai berbuat zalim Selamatkan kami dari lingkungan maksiat Selamatkan kami dari kezaliman syaitan jin dan manusia Duhai Allah Kabulkan kami Al-ikhlas tiga kali Al-Falaq wa'al-Nas Bismillahirrahmanirrahim Qulhuwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam hiulat Wa lam yakun la hukuf wa'ahad Bismillahirrahmanirrahim Qulhuwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam hiulat Wa lam yakun la hukuf wa'ahad Bismillahirrahmanirrahim 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 Dan kalau Allah mencintai hambanya, hamba itu diilhamkan kesenangan minta ampun kepadanya. Ingat, ingat, ingat. Sealim kaya apapun kita, tidak akan masuk surga kecuali diampuni oleh Allah. Karena itu hamba yang paling beruntung adalah hamba yang paling banyak minta ampun kepada Allah. Dan hamba yang paling bahagia di akhirat, cetatan amalnya, banyaknya minta ampun kepada Allah. Sungguh-sungguh, kita berharap amat sangat kepada Allah yang menyaksikan, yang mendengar, yang mengetahui semua dosa kita. Dosa yang kita sembunyikan rapi selama ini. Mohon, Allah mengampuni dosa kita. Rabbana walamna ampusana wa illam tawfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin semua. Rabbana walamna ampusana wa illam tawfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana walamna ampusana wa illam tawfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal walimi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal walimi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal walimi. Astagfirullah gulabim. Astagfirullah gulabim. Astagfirullah gulabim. Asafirullah Al-Azim Asafirullah Al-Azim Asafirullah Al-Azim Asafirullah Al-Azim Yiallaha Asya Ya Allah Asya Asya Ya Allah Asya Terima kasih telah menonton 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 Semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tenangkan La ilaha illallah Muhammad Allah 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 senang dengan hamba yang merintih Ya Ya Allah 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 rahmati kami semua ya Allah ampuni kami semua ya Allah berkahi kami semua ya Allah ya Allah oh ya Allah ya Allah rahmati kedua orang tua kami Allah bahagiakan kedua orang tua kami dunia akhirat ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah berkahi Allah kampung kami Jambi tercinta ini Allah ya Allah ya Allah ya Allah berkahi negeri kami Indonesia ya Allah dengan kedamaian ya Allah kesejahteraan ya Allah keamanan ya Allah saling cinta karenamu ya Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya ya Allah ya Allah berkahi negeri kami Indonesia ya Allah dengan ketakwaan para pemimpinnya ya Allah dan ketakwaan seluruh rakyat negeri tercinta ini ya Allah 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 ya Engkat semua tangan, hadirkan hati Allah malu tidak mengijabah hambanya yang menengadakan tangan kepadanya Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan na'imin Hamdan syakirin Hamdan yu'afi ni'amah wa yu'ka'fi umazidah Rabbana lakal hamdukama yambagili jalali wajikil karimi wa'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim Ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Salamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim Ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Innana nuhibbuka ya Allah Wa nuhibu rasulika ya Allah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ayi tabi'ahum bi isanin ila yamid deen Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amuat Rabbana zalamna ampussana wa illam tawfir lana watarhamna lana kunanna minal khasirin Duhai Allah yang maha mangetahui telah banyak maksiat yang kami lakukan telah banyak kezoliman yang kami perbuat hampir seluruh anggota tubuh kami sudah melakukan maksiat mulut dari banyak dusta gibah, pitnah sumpah serapa, kasar kotor, sombong mata melihat aurat yang bukan hak kami telinga yang tidak terjaga tangan perut dari subahat sampai yang haram kemaluan mungkin ada di antara kami ada yang pernah berzina mabok judi melakukan dosa-dosa besar ya Allah atas hidayahmu malam ini kau kumpulkan kami di rumahmu kau izinkan kami menengadakan tangan kepadamu tidak ada yang paling kami harapkan kepadamu kecuali kau turunkan rahmat ampunanmu rahmat ampunanmu ampunilah seluruh dosa-dosa kami bahagiakan kami malam ini dengan ampunanmu ya Allah angkat seluruh dosa-dosa kami dari mulai akil balik dari mulai kami melakukan dosa yang kami sudah lupa saking banyaknya dosa-dosa kami tapi malaikat atitmu rapi mencatat semua dosa kami mohon ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosa kami dosa besar, dosa kecil sengaja, tidak sengaja terang-terangan maupun yang kami sembunyikan rapi selama ini dosa yang kami lakukan dengan bercanda apalagi sungguh-sungguh ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosa kami dosa kedua orang tua kami rahmat diampuni abah mama kami rahmat diampuni abah mama kami rahmat diampuni abah mama kami jangan kau siksa kedua orang tua kami ya Allah maafkan kesalahan beliau berdua ya Allah jadikan kuburan kedua orang tua kami taman diantara taman-taman surgamu ya Allah rahmat diampuni guru-guru kami keluarga anak cucu keturunan kami sahabat-sahabat kami yang kami cintai seluruh umat nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam baik yang hidup apalagi yang telah wapat apalagi yang telah wapat apalagi yang telah wapat hakmu memang untuk menghukum mereka menyiksa mereka yang telah berdosa tapi mereka juga hamba-hambamu engkau memang perkasa untuk berbuat apapun ya Allah tapi rahmat ampunanmu engkau maha bijaksana ya Allah ampunilah keluarga saudara-saudara kami yang telah wapat jadikan kuburan mereka rahmat diampuni pula orang-orang yang pernah kami sakiti beri kesempatan kami berjumpa untuk saling memaafkan dan minta maaf dan mereka memaafkan kami agar mereka tidak menuntut kami di akhirat nanti kami ingin bahagia dunia akhirat irhabna birrahmatika yarhaman rahimin rabbana haplana bin azwajina wadhuriyatina kura ta'yuni waja'ana almuttaqina imam Allahumma inna nasalu karidoaka waljannah wa na'udhubika min sakotika walnar Allahumma inna kafun karim tuhibul affa fa'puan ya karim Allahumma a'izzal islamu al muslimin wa adil al-kufra wal kafirin wa damir adha ka'ada ad-din Allahumma farrik jam'ahum syatid syamlahum inda ka'alakul syankadid Allahumma asgiri zalimin nabi zalimin Allahumma asgiri ikhwanan al muslimin min al-mujahidin al-mustada hafina saudara-saudara kami ya Allah di Palestina di Afganistan di Irak di Syria di Mesir di Yemen di Afrika Tengah di Ugur Cina di Kashmir India di Rohingya Myanmar di Sri Lanka dan seluruh keadaan umat nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam selamatkan ya Allah berkahi semuanya ya Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki ya rahman ya rahim ya ghafur ya tawa berilah pada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat dapat rahmatmu saat-saat kami wafat dapat ampunanmu setelah kami wafat ya Allah ringankan dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut ya Allah yang menghidupkan kami sebentar lagi kau akan wafatkan kami kami mohon angkat semua tangan saat tiba jadwal kematian untuk kami keluarga anak cucu keturunan kami seluruh jamaah zikir ya Allah wafatkan kami semua dalam keadaan beriman dalam keadaan islam dalam keadaan berwudu dalam keadaan berzikir dalam keadaan bersih jasmani rohani kami dalam keadaan taubat yang telah kau terima waktu terbaik keadaan terbaik posisi wafat terbaik ya Allah hari yang terbaik wafat dalam keridoanmu kau bimbing di akhir hayat kami dengarkan berita gembira siapa yang di akhir hayatnya menyebut la ilaha illallah dahola jannah tanpa hisap kami mohon ya Allah kami mohon ya rahman ya rahim ya muhi ya mumit duhai maha menatap kau tahu isi hati kami yang paling dalam berdaun-bondong berduyun-duyun kami datang ke rumah kami mohon harapan kami di akhir hayat kami saat tiba jadwal kematian yang ketentukan untuk kami wapatkan kami semua dan lisan kami engkau bimbing mengucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhabbadu rasulullah s.a.w ya Allah ampunilah seluruh dosa kami maafkan kesalahan kami berkahi sisa-sisa umur kami berkahi keluarga anak cucu keturunan kami berkahi rezeki kami berkahi TNI Polri kami tercinta berkahi ya Allah para pemimpin dan rakyat negeri kami Indonesia berkahi seluruh keadaan kaum muslimin ya Allah ya Allah berkah semakin banyak sahabat-sahabat kami yang mendapat hidayahmu ya Allah kami mohon duhai pemilik hidayah berkahi ya Allah seluruh harakah aktivitas kehidupan kami dunia akhirat sama-sama hasbunallah wa ni'mal wakir ni'mal mawla wa ni'mal nasir la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azin sama-sama rabbana atina fit dunya hasana wa fil akhirati khasana wa qina azabanna subhanu rabbika robbil izzati amma yasifun kita membaca tiga al-fatihah kembali posisi masing-masing kembali menghadap panggung kita iringi dengan salawan ya nabi salam ya rasul salam 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 salamat salamat assalam salam salam berita gembira surah al-akhzab ayat 35 wa'dhaqirin allahu kathira wa'dhaqirat aadahlahu lahu maghfirata wa'ajran awimah kaum muslimin yang banyak yang banyak berzikir kepada Allah disertai kaum muslimat yang banyak yang banyak berzikir kepada Allah Allah ampuni dosa-dosa mereka Dan Allah beri ganjaran mulia untuk mereka Dengarkan berita gembira Rasulullah SAW bersabda Tidaklah suatu kaum duduk Lalu mereka berzikir Melainkan para malaikat Yang menyertai mereka berzikir berkata Dengarkan kata-kata malaikat ini Berdirilah kalian Hai hamba-hamba Allah Yang telah berzikir Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian Dan Allah ganti keadaan kalian menjadi lebih baik Tadinya maksiat bertaubat Tadinya sombong jadi rendah hati Tadinya Malas jadi rajin ibadah Tadinya bahil jadi dermawan Tadinya bermusuhan jadi damai Hijrah Itulah tanda zikir doa kita di ijabah oleh Allah Dan inilah yang membuat kenapa jamaah zikir berbondong-bondong Dan seterus-terus bertambah jamaah zikir Karena ada hijrah, ada perubahan menuju lebih baik Jaga solat malam Istighfarlah di waktu syakur Bacalah Al-Quran Dan jangan keluar rumah kecuali sudah baca Al-Quran Karena Quran petunjuk hidup Seorang mu'min yang baca Quran sebelum keluar rumah Maka aktivitas kesehariannya dalam hidayah Allah Berjamaah di masjid Dimulai di waktu subuh Kaki Belum ke kantor Belum ke jalan Belum kemana-mana Lebih dahulu ke rumah Allah Barokna haulahu Maka kaki itu langkahnya penuh dengan berkah Allah Jangan tinggalkan sholat duha Rejukun jariun Rezeki mengalir bagi penikmat duha Bukan hanya duit Tapi Rezeki hakiki Kebahagiaan Ketenangan Kedamaian Keamanan Keluarga bahagia rezeki Suami soleh rezeki Istri solehah rezeki Anak-anak soleh-solehah rezeki Pemimpin soleh rezeki Malam ini kita berkumpul Ini rezeki Kita diberi kesempatan berzikir bersama Ini rezeki besar Meninggal khusul khatimah Itu rezeki yang paling besar Jagalah duha Biasakan Selalu berwudu Mas Darul Hasanad Seorang hamba yang selalu menjaga wudunya Energinya positif Maunya hanya beribadah Maunya hanya beramal soleh Maunya hanya berbuat baik Setan sangat membenci Orang yang berwudu Berwudu melahirkan sifat sabar Rendah hati Penyayang Apalagi kalau meninggal Meninggalnya dalam kecintaan Allah Apalagi melaksanakan tugas Mengabdi pada Allah Melayani masyarakat Sebagai petugas polisi Berwudu Subhanallah Setiap detik Setiap langkahnya Dikawal malaikat Dan malaikat tidak berhenti Mendoakan hamba yang menjaga wudunya Allah Maghfir lahu warhamhu Ampuni dia Sayangi dia Ampuni dia Sayangi dia Ampuni dia Hatta ibu tilan wudu Sampai wudunya batal Mau tidur saja berwudu Apalagi mau berpergian Dulu di pesantren Apalagi masih ingat Kanda tercinta Tietokan Afian Pesan Pak Kiai Kalau kalian tidak menjaga wuduna Kalian nekat Karena kematian Tidak tahu kapan datangnya Tapi pasti kalian mati Maka sambutlah kematian Dengan terus menjaga wudu Subhanallah Lalu banyaklah zikir Istighfar Salawat Serus Jadikan dunia ini majlis zikir Bumi ini masjid Rumah kantor Hotel Sebagai musola Meja kerja Tempat berpijak Hamparan sejadah yang panjang Banyak-banyaklah berbuat baik Dengan sedekah Kita baca Tiga Al-Fatihah Pertama Keberkahan Jambi tercinta ini Allah hadirkan kita malam ini Bersama gubernur kita Kapolda kita Dan rem kita Dan Alhamdulillah Bapak Kapolri kita Berkumpul ulama-ulama Para Santri-santri Yang menghafal Quran Doa-doa sangat mustajah Kita mohon Kepada Allah Keamanan Kedamaya Kesejahteraan Semuanya tumbuh subur Jambi tercinta ini Al-Fatihah Al-Fatihah Kedua Silahkan doa masing-masing Apa yang paling dihajatkan Yang punya masalah Hutang-piutang Jodoh Keturunan Apapun Sekarang minta Sama Allah Silahkan minta Subhanallah Mas'alai salat Wata'li Nabiya Jamila Wata'li Nabiya Jamila Wata'li Nabiya Salgwayat Minjamila Uduni astajib Kabulkan semua hajat kami Ya Allah Semua hajat kami Ya Allah Sihlah Sehat Kuhar Afiat Kabulkan berkah Ya Allah Berkah 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 Jamdi Berkah negeri kami Indonesia Dengan ketakuan Para pemimpin Dan rakyatnya Ya Allah Pilkada Damai Ya Allah Selamat Aman Ya Allah Melahirkan pemimpin-pemimpin Yang salih Ya Allah Kami mohon Hanya padamu Duhai pemilik Indonesia Duhai pemilik dunia Duhai pemilik langit Dan bumi Semua dalam genggamanmu Kami mohonmu Kepadamu Duhai maha menata Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Yang terakhir Mohon keikhlasan Kanda Mokhlis Kanda Jumijola Arifin sedang Membangun Masjid pesantren Besar Terbesar Di Bogor Di atas lahan Wakaf seorang Muallaf Ayah Anda Herman Beliau ini Cina Muallaf Dan berita gembira Banyak sekali Enam bulan terakhir Di Cina Yang masuk Islam Sudah 690 Muallaf Insya Allah Besok pagi Arifin ke Jakarta dulu Karena ada yang Masuk Islam Langsung ke Kalimantan lagi Karena hanya untuk Menghormati seorang Hamba Allah Yang mau masuk Islam Insya Allah Zikir Akbar nanti 14 Rajak 1 April Empat Calon Muallaf Kita Allahu Akbar Dari Jepang Norwegia Australia Banyak sekali Yang masuk Islam Ini karunia Allah Allahu Akbar Tunjukkanlah Kemuliaan akhlak Indonesia ini Umat Islam terbesar Tunjukkan Kemuliaan akhlak Insya Allah Akan banyak Yang terkagum-kagum Dengan Islam ini Allahu Akbar Masjid terbesar Di Bogor Sudah 90% 98 miliar 371 juta Sudah biaya Yang dikeluarkan Tanpa hutang Nah sisanya ini Alhamdulillah Terus sedang dibangun Ini gambar Masjid kita Pak Gubernur Bisa dilihat Di belakang Makin lebar Ini gambar Tiga bulan yang lalu Sudah lebih baik Dari ini Terbesar di Bogor Bisa nampung 20 ribu jamaah Dan halamannya Bisa 100 ribu jamaah Alhamdulillah Kanda tercinta Tito Karena Pian sudah datang Sampai 4 jam Beliau berada di sana Dan beliau juga Ikut serta Berinfak Untuk masjid ini Yang ingin bersedekah jariah Hubungi Haji Awaluddin Di nomor telpon 0856 90.010 Yang dibutuhkan sekarang Adalah Tiang Per meternya 1 juta 450 ribu rupiah Dan ayah bunda Tahu nilainya Santri kita Yang sudah hafal Quran Dari 525 santri 74 santri Hafal Quran dengan baik Dan Alhamdulillah Dua santri Yatim piatu kita Masuk Al-Azhar Mesir Tanpa tes Karena hafal 30 juz Al-Quran Dan pahala Hafalan Quran Allah berikan pada mereka Yang bersedekah jariah 0856 90.010 Jangan sedih Arifin Abang gak punya uang Sebanyak itu Hanya punya 100 rupiah Dengarkan Berita gembira Rasulullah s.a.w. bersabda Man bana masjidan lillah Lau kamab hasil qatatin Banallahu Lahu baitan pirjana Siapa Yang membangun rumah Allah Karena Allah Walau sekecil Sarang burung Bahkan lebih kecil Dari sarang burung 100 rupiah Bahkan lebih kecil Dari 100 rupiah Maka di surga Allah bangunkan rumahnya Begitulah Allah menghormati Hamba yang membangun rumahnya Allahuakbar Walillah Dan Arifin juga Umroh Insyaallah Tanggal 3 Syawal Dua hari setelah Idul Fitri Arifin umumkan ini Karena target Arifin ingin Tiga pesawat Alhamdulillah Sudah tercapai Dua pesawat Satu pesawat lagi Kenapa awal Syawal Karena Saat itu Sepi-sepinya Mekah Madinah Itulah saat yang tepat Untuk mudah mencium Hajar Aswad Berlama-lama Di Raudoh Dan Zikir kita Di Padang Aropah Ingin semua Jamaah yang diberi Kesempatan Untuk berdoa Berzikir di Padang Aropah Karena itu Diambil Umroh Langsung pesawat Saudi Mendaratnya Di Madinah Dan biayanya mulai 20 juta Yang murah Supaya bisa Berangkat Kita ada yang Gratiskan Guru-guru yang Susah-susah Diberangkatkan Biar kita Berdoa di sana Hubungi Haji Awaludin Ini juga 0856 90.010 Kita baca Al-Fatihah Mudah-mudahan Yang bersedekah Jariah Yang umroh Yang minum Madu Alhamdulillah Di belakang ada Madu Sedikit tidak banyak Karena susah Membawa dari Jakarta Madu manis Madu pahit Itu didoakan Ribuan jamah zikir Bahkan presiden Setiap rapat Di istana Dan wakil presiden Ya ayah Minum air azikro Karena airnya Membentuk bunga kristal Yang sangat indah Bahkan beliau Mengirim foto Presiden Minum air azikro Karena airnya Membentuk bunga-bunga Kristal yang sangat indah Ayah Lihat dengan kaca pembesar Lihat air azikro Bunga-bunga kristal Tidak ada pabriknya Karena selalu didoakan Ribuan jamah zikir Karena itu malam ini Juga doakan Air minum azikro Madu Ada madu di luar Murah Artinya Seratus ribu Keuntungannya Untuk harokah Da'wah arifin Membangun Masjid pesantren Dan biayai Anak-anak yatim Biatu kita Berkahi semuanya Ya Allah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki omidin Iyakana abdu' Iyakana seta'in Iyakana seta'in Iyakana seta'in Siratul lajina An'am ta'laikum Gharina 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 Amin Amin Jangan lupa Pak Kapolda Sumbangan pesantren Jangan lupa Pak Gubernur Sumbangan pesantren Mudah-mudahan berkah Ayah bunda yang mau menyumbang Silahkan nanti kasih Ada kotaknya Diletakkan kotak di depan Atau di belakang nanti Sumbangan untuk pesantren Adzikrah Yang insya Allah semua Diberkahili Allah Perhari tukang kita bayar 16.300.000 rupiah Arifin berharap setiap hari itu Dapat dana Untuk membayar tukang Mudah-mudahan semuanya Diberkahili Allah Subhanakallah Bihamdika Maafkan seluruh kesalahan Arifin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih Kepada Al-Mukhara Al-Mukhara Al-Kihai Haji Muhammad Arifin Al-Iham yang telah Merekaan tausiyah Sekaligus Memandu Zikir Dan doa Pada kesempatan Acara Publik Akbar Dan istiahosah Pada kesempatan Malam hari ini Dari hal-hal yang tidak kita inginkan Semoga provinsi Jambi Aman dan damai Dalam menghadapi Pilkada Bapak Ibu hadirin Sampai dengan Dimuliakan Allah Dengan Berakhirnya doa Tau syiah tadi Yang bertugas langsung Dari Masjid Agung Al-Mukhara Jambi Undur diri Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh JAK TV Inspirasi kita Mohon maaf Apabila ada kata-kata yang salah Wabillahi taufiq wal hidayah Wallahu al-muaafiq Ila kuwamil tarik Kita bil haqqi Rasulun al-hidayah Ya Rasulullah Ya Habibullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Yawm alwilaadah Kalbida ya Lilhida ya Kalbida ya Yawm alwilaadah Kalbida ya Lilhida ya Kalbida ya Lilhida ya Kalbida ya Intajid ya Tuhan Bin Nuri Hidayah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Jid abidinillah Jid kulal baraya Ya Habibullah Ya Habibullah Ya Baskirim Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Terima kasih telah menonton!